Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat hiduponiku sekalian Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan senantiasa dijauhkan Dari wabah yang saat ini Sedang merebak dimana-mana Dan video kali ini Kita kembali akan menjawab Pertanyaan dari sahabat-sahabat hiduponik kita Diluar sana Yang menanyakan tentang Apakah penyemayan Harus dilakukan dengan cara Menyimpan ataupun menutup semayan Dengan plastik hitam Lalu ditempatkan di tempat yang teduh Apakah semayan Bisa langsung diletakkan Di bawah sinar matahari Sejak saat pertama kali Dilakukannya penyemayan Bagaimana jawaban yang saya maksud Mari kita saksikan video ini Sampai selesai Jangan lupa klik subscribe Dan juga aktifkan notifikasi Agar anda mendapatkan update-update terbaru Dari video-video yang akan saya upload nantinya Terima kasih telah menonton! Sahabat hiduponik Sahabat hiduponik saat ini di depan saya Sudah terdapat dua nampan Yang berisi rockwool dan juga benih yang sudah disemaikan pada permukaan rockwool Di sini terdapat dua jenis benih yang berbeda Di bagian depan ini adalah semayan benih pakcoy Sementara di bagian belakang Ini adalah semayan benih selada jengsin Dan selanjutnya kita akan melakukan dua hal yang berbeda Terhadap kedua nampan ini Nampan yang pertama akan kita masukkan ke dalam kantong kresek hitam Dan akan kita simpan pada tempat yang sedut Sementara nampan yang satunya Akan kita letakkan langsung di bawah sinar matahari Dan nanti akan kita lihat Apakah terdapat perbedaan yang sangat signifikan Antara semayan yang kita simpan di tempat yang teduh Dan semayan yang langsung terkena cahaya matahari Semayan yang kedua ini langsung kita letakkan di bawah sinar matahari Dengan kondisi yang sedikit lebih basah Atau ada sedikit genangan Untuk menghindari terjadinya penguapan yang berlebih Sehingga semayan masih mendapatkan kelembaban yang dibutuhkan Sahabat hidroponik Sekarang adalah saatnya untuk kita melihat Kedua kondisi semayan kita Yang kita lakukan dengan dua cara yang berbeda pula Bagaimana kondisinya? Mari kita lihat bersama-sama Ini adalah semayan yang kita tutup dan kita letakkan di tempat yang gelap Hampir seluruh benih sudah berkecambah atau sprout Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi semayan kita Yang kita letakkan langsung di bawah sinar matahari Sejak saat pertama kali dilakukannya penyemayan Apakah terdapat perbedaan yang sangat signifikan? Mari kita lihat bersama-sama Ini adalah kondisi semayan yang kemarin langsung kita letakkan di bawah sinar matahari Sejak pertama kali kita lakukan penyemayan Jika kita lihat pada dua semayan yang mendapatkan dua perlakuan yang berbeda ini Tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan Sahabat hidroponik Dari pengalaman kali ini dapat kita simpulkan bahwa Penyemayan dengan menyimpan atau meletakkan semayan pada tempat yang gelap Bukanlah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan Semayan yang sejak awal diletakkan langsung di bawah sinar matahari Juga dapat sprout atau dapat berkecambah dengan sama baiknya Dengan semayan yang diletakkan atau disimpan di tempat yang gelap dan teduh Hanya saja jika kita melakukan penyemayan langsung di bawah terik matahari Atau langsung di bawah sahaya matahari Sejak awal dilakukan penyemayan Hal yang harus perhatikan adalah Kondisi media semayannya harus sedikit lebih lembab Ataupun basah ketimbang Semayan yang kita letakkan atau kita simpan di tempat yang gelap dan teduh Baiklah sahabat hidroponik Sepertinya sampai disini dulu video kali ini Semoga ada manfaat yang bisa kita raih dari video ini Terima kasih Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada anda yang masih setia Yang masih terus menyaksikan video-video yang ada di channel ini Sampai jumpa kembali Assalamualaikum Wr. Wb Salam Hijau